oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Ed Enheritik Pak Mustahin ya kali ini kita akan meneruskan asentur sejarah kita yaitu ada Nippon Pine sehari bumi oke kita ke depan dulu ini kalau lurus ke sana ke arah desa bunga di depan saya ini ada perempatan ini ada perempatan disini coba kita putar tempatan ya nah itu ada desa Sidorejo kecamatan Bunga ya kalau sana Nippon Mojoporo Weta Nippon BGS yaitu desa Sidorejo nah kalau yang sini kita ke dusun pereng wetan melirang di sana di sana kembunga desa Sidorejo tujuan kita ke dusun sini ke dusun pereng wetan mirang ada apa di sini saksikan sambil jalan oke kita mulai jalan dari gerbang ya nah belakang itu kan yaitu gerbang yang tadi gitu yang perempatan kita ini ke dusun pereng wetan tujuan kita kali ini adalah mengunjungi situs yang terlupakan sebuah sejarah yang banyak orang yang tidak tahu dan terlupakan yaitu sebuah pemakaman cina sana ada beberapa pemakaman cina yang dulu katanya banyak tapi kemudian banyak hilang 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 dicuri dan lain sebagainya untuk pagi ini saya ditemani oleh beberapa generasi muda di depan ada apa ini ya oh kelihatannya ini kayak bong untuk aliran irigasi ya bong irigasi oke kita lanjutkan perjalanan ini sebuah kejadian yang unik yang kadang-kadang tidak masuk logika karena begini ceritanya bersih itu kan kota santri yang mayoritas maaf semuanya islam nah disini ada banyak kuburan cina padahal di desa ini tidak ada satu pun keturunan cina akhirnya timbul pertanyaan ini kuburan orang cina ini apakah badukan asli atau bukan ya kok kalau bukan kok jauh sekali dikuburkan disini kalau memang asli dari sini kok keturunannya tidak ada dari sini tidak ada orang cina tapi di depan sana banyak sekali kuburan cina nah ada apa disitu ini pertanyaan yang menarik ternyata setelah saya tanya dari narasumber ya sahabat saya yang memang juga orang seni dan senang budaya beliau menceritakan konon dulu itu orang-orang cina itu adalah bekas dari pasukan mongol pasukan mongol yang kalah berperang melawan itu katanya jaya akhirnya mereka lari menyeberangi sungai pengawan solo akhirnya kemudian sampai di desa di desa wantilan tadi itu banyak orang-orang cina nah kemudian peranak binak suatu ketika suatu ketika setelah mereka banyak lanjut usia akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang menurut hong sui mereka itu bagus untuk pemakaman akhirnya muncullah namanya pemakaman cina di daerah sini nah selang beberapa tahun kemudian ketika indonesia mengalami revolusi fisik perang melawan belanda itu orang-orang cina banyak yang tidak mau membantu tidak mau membantu bergerilya dan yang lainnya akhirnya orang-orang cina ini terusir terusir akhirnya mereka urban besar-besaran ke kota Surabaya dan yang lain sebagainya sedangkan di sini ada beberapa nenek moyangnya yang sudah dimakamkan nah nanti kita teruskan lihatnya di depan ada hal yang menarik nah itu ada sebuah bangunan yang namanya cubung ya cubung darah sini memang banyak sekali cubung-cubung ya untuk apa itu dipakar dipakar kemudian untuk bahan bangunan atau yang lainnya oke kita lanjutkan lagi sambil jalan-jalan nah setelah tadi terjadi urban akhirnya mereka ada di kota semua nah sehingga nenek moyangnya akhirnya terkubur dikubur di tanah ini karena apa karena kalau hari apa itu imlek ada beberapa alimarisnya yang menziarainya oke kita percepat saja jubung di daerah sini banyak sekali jubung-jubung seperti ini saya pernah menemukan hampir belasan tapi banyak yang sudah tidak aktif sedikit yang aktif ini termasuk salah satu yang lumayan aktif tangan yang lainnya terbengkalai jubung namanya ini sebelah kanan ada warung RFG ini jalannya nah itu ada wargop namanya wargop jubung kalau tidak salah iya wargop iya iya wargop jubung jubungnya diambil dari nama ini jubungnya wah besar sekali hari ini kelihatannya tidak memproduksi kadang-kadang ada pesanan atau ada apa dari pabrik atau dari tuku-tuku matialan sehingga mereka berproduksi coba kita lihat sebentar wah besar sekali ini jubungnya ini pohonnya sangat besar oke kita lanjutkan kejalanan kita sudah dekat mungkin sekitar 200 meter kita sudah sampai ke lokasi kalau dilihat dari jarak jalan raya ke tempat pemakamannya itu sekitar 400 meter 400 meter atau 450 nah setelah jubung disini ada rumputan rumputan yang lumayan luas lumayan luas ini ada juga beberapa bambu nah ini rumput-rumput pemak-pemak seperti ini lumayan luas disini ya lumayan luas ya ini kalau lurus terus ini ke desa Perengwetan bisa tembus ke raci bisa juga kesedayu tapi melewati tambak-tambak ya oke ini lumayan cukai untuk foto-foto disini ya lumayan cukai untuk foto-foto itu ada lumayan luas perlu hilalang disini sana itu oke kita lanjutkan perjalanan oke kita lanjutkan perjalanan ya sepanjang perjalanan kita melewati hilalang hilalang-hilalang terus ya ini musim pengujan akhirnya pemandangnya bisa menghijau ini lalang-hilalangnya oke kita sudah dekat dengan lokasi ini lokasi nah setelah sampai dihilang-hilang lalangnya habis nah itu sudah kelihatan kuburan cina satu itu coba perhatikan ya ada satu coba saya zoom nah itu kelihatan ada satu nah ini ada semak-semak di sebelah semak ini kita sudah sampai di komplek pemakan pemakaman cina ya sampai disini ini ada trek nah itu juga ada itu ya coba saya zoom nah itu kita nampak oke ah pokoknya nah kita belok kiri sini nah itu nah kita sudah sampai di komplek pemakaman cina salamu alayna walaibadilai solehin banyak pohon-pohon tua disini ya itu ya pohon-pohon tua itu anak-anak sudah sampai duluan assalamualaikum ini jalannya baru hujan hati-hati kalau diinjak gembur wah tempatnya sangat sungguh dan tenang coba kita mulai nge-vlog dari yang sebelah sini salamu alayna walaibadilai ya ini ada tulisannya juga ada hiasannya nih ada hiasan dekoratif dekoratif berbentuk bunga dan daun itu juga ada semacam kayak hiasan yang spiral ya ini kita kita mulai saja disini ternyata banyak reliefnya juga ya gak ada relief-relief disini oiping nyong wuh reliefnya bagus-bagus sekali detail sekali reliefnya ya wah ini bernilai seni yang sangat tinggi sekali ceng ceng ini mungkin nama beliaunya ini nama para pasukan mongol yang dimakamkan disini ini juga ada reliefnya ini ya wah ini ada relief naga ini kak dema siapa ini menung naga ini ada sayang ini kepanya sudah putus ini di pojok ini juga ada nah ini mirip naga yang mirip naga kelihatannya simetris kanan kiri juga ada relief naganya oke kita ke sebelahnya ini semacam altar kita explore dulu relief-relief nya wah bagus-bagus relief-nya ini namanya penama beliau nya nah ini jen jingin nah ini ini ada silsilah-silahnya disini ya ini ada silsilahnya disini juga ini ada semacam altar tentunya timbul pertanyaan mengapa pekuburan China itu besar-besar besar sekali tidak seperti kuburan orang Kristen Islam yang sangat kecil karena di dalam kuburan orang China itu banyak terpendam apa yang disukainya harta 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 benda emas uang dan apapun itu dikubur bersamanya ya nah ini kuburannya makanya dulu pada masa Jepang kuburan disini banyak yang hilang karena digali oleh orang-orang digali oleh orang-orang yang memang pemburu harta karun pemburu harta-harta itu ini yang tersisa coba kita pindah nah ini ada lagi disini ya nah ini ya 19 55 ya 19 55 itu ada lagi yang disini ya nah ini ada yang polos ada yang relif nah ini ada relifnya ini nah ini ada relifnya relif relif naga ini ada sulur-suluran yang berbentuk flora fauna ya ini flora fauna seperti ini bentuknya di belakang sana juga banyak tapi tidak terawat ketika saya tanya pada teman saya kok ada yang terawat dan yang tidak terawat katanya itu yang tidak terawat mungkin ahli warisnya sudah tidak ada jadi sudah hilang ahli warisnya mungkin tidak terawat itu mungkin yang paling kuno itu sudah mau roboh ya mungkin itu pasukan-pasukan yang lama itu disana juga ada beberapa coba kita kesana sebentar semak-semaknya lumayan ya nah sana itu juga bimbun sekali sana itu ayo coba kita lagi disini assalamualaikum assalamualaikum nah itu sudah ada yang sampai rusak wah jalannya kelihatannya sulit ya sampai disini aja lah kita cari makan yang lain kembali kembali seperti yang saya katakan tadi ini betul-betul unik karena makam ini ada di sebuah daerah ngersik yang memang tidak ada keturunan cinanya tadi yang sudah saya bilang dulu mereka ini adalah pelarian dari pasukan mongol yang di kalahkan oleh mojopait sehingga lari ke daerah wantilan desa tadi kemudian beranak pina akhirnya mereka menemukan sebuah tempat pemakaman hong suwi di daerah sini ya nah ketika masa penjajahan anak cucunya tidak mau diajak perang akhirnya terusir ya terusir tapi nenek moyangnya sudah dimakakan disini disini ada yang merawat ya ada juru rawatnya ini kuno-kuno sekali disini ya oh itu ada lagi disana ada juru rawatnya yang merawat dan insyaallah bayarnya juga lumayan kalau di bag sana ada yang tidak terawat ya sampai tertimbun semak-semak dan lain sebagainya yang tidak terawat bisa jadi karena memang sudah ahli warisnya sudah tidak ada atau tidak mengurus ini ada tempat yang unik ini seperti tempat dudukan ini tempat dudukan ya disini assalamualaikum ya naik disini ada tiga makam disini saya tidak bisa membaca tulisan cina ini apa artinya mungkin yang bisa berbahasa cina bisa mengertikan seperti ini makamnya belakangnya itu ilalang ilalang nah ini yang saya masuk sebelah sini buahnya disini tapi tidak terawat ya seperti itu kalem-kalem ayo nah ini nah ini ini ada beberapa yang tidak terawat seperti ini itu banyak tidak terawat disitu ada disitu juga ada ini banyak yang tidak terawat ya mungkin dikarenakan alivarnya putus ayo mas lanjut mas us pemandangannya men nah disinilah kadang-kadang sejarah terlupakan banyak yang tidak tahu betapa pentingnya sejarah orang kalau lihat disini biasa lah lewat lewat biasa tidak tahu kalau ternyata disini berhubungan erat sejarahnya dengan Indonesia juga ya sejarah yang terlupakan oke sampai disini dulu perjumpaan kita kapan-kapan kita ketemu di video yang lainnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati